Assalamualaikum sahabat lisa jadi TKI itu gak gampang ya sahabat lisa kita harus kuat mental ya sahabat lisa kita harus kuat segalanya sahabat lisa istilahnya tahan banting tulang besi sahabat lisa memang ikut sama orang memang gak ada yang enak ya sahabat lisa dimanapun itu sama aja cuma kalau TKI bagi lisa ya sahabat lisa itu harus bener-bener disiapkan mentalnya sahabat lisa di Taiwan bukan hanya TKI legal ya sahabat lisa tapi banyak juga TKI ilegal sahabat lisa ya tapi kita gak boleh mikir yang negatif ya tentang mereka sahabat lisa karena mereka kabur juga kan mungkin banyak faktor ya sahabat lisa gak ke negatif juga mungkin ada juga yang memang majikannya gak baik sahabat lisa dan emang gak kuat gitu dan apa berpikirnya tuh cuma kabur gak ada pilihan lain padahal untuk sahabat lisa yang mungkin bermasalah dengan majikannya atau memang gak kuat itu bisa telepon 955 ya sahabat lisa soalnya kalau kabur itu bakalan nyusahin diri sendiri sahabat lisa karena kalaupun misalnya kita sakit atau segala macem itu gak bisa kemana-mana sahabat lisa sakit juga gak bisa beriksa dokter dan juga kalau TKI kaburan itu memang tidak tenang sahabat lisa dan bikin jantung deg-degan terus terlebih lagi kalau kebetulan kepergok sama populisi apapun akan dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri seperti nasib PMI ilegal di Chonghe New Taipei City ini dia terjatuh dari atap yang terbuat dari asbest ketika hendak melarikan diri dari kejaran polisi akibatnya dia mengalami luka pada bagian kakinya dan kejadian ini sekitar pukul 7 pagi pada tanggal 23 Maret kemarinnya pada saat sedang berada di jalanan tiba-tiba seorang PMI ilegal berpapasan dengan anggota polisi yang kebetulan sedang berpatroli apalagi ini di Taipei ya sahabat lisa di Taipei itu banyak banget polisi yang memang selalu berpatroli mungkin karena gugup atau karena masih ingin tinggal lebih lama lagi di Taiwan dia membalikan badan dan berlari untuk menyelamatkan diri hal itu membuat anggota polisi semakin curiga dan menyusul untuk mengejarnya rupanya PMI tersebut belum paham dengan area sekitar situ setelah berlari sebanyak 400 meter ternyata dia masuk gang buntu mungkin karena tidak ada jalan lain laki-laki 40 tahun itu tiba-tiba melompat ke atas dinding sebuah rumah yang beratapkan asbes ketika baru saja melompat ke atas polisi berhasil menangkap kakinya dan berencana akan menariknya namun secara tiba-tiba asbes yang dipegang PMI itu pecah sehingga dia terjatuh ke tanah akhirnya sambil teriak-teriak menahan rasa sakit pada kakinya PMI itu menyerah dan menurut saat dibawa polisi sebagaimana diketahui PMI tersebut masuk Taiwan pada akhir bulan Oktober tahun 2022 lalu dan sudah dilaporkan kabur oleh majikannya dia menjadi PMI ilegal baru beberapa bulan dia tertangkap dan mau tidak mau dia harus dipulangkan untuk sahabat lisa yang berstatus sebagai PMI ilegal hati-hati ya sahabat lisa kalau keluar itu hati-hati sahabat lisa kalau bisa segera menyerahkan diri sahabat lisa karena kalau enggak segera menyerahkan diri itu nanti bakalan diperbesar ya sahabat lisa masalahnya dan juga bakalan didenda tapi kalau tapi kalau menyerahkan diri itu enggak diperbesar sahabat lisa masalahnya tapi sama aja ya sahabat lisa itu akan dipulangkan juga ke tanah air sahabat lisa intinya dimanapun sahabat lisa berada tetap jaga kesehatan ya sahabat lisa terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati